Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Vizarama Waluyo dari channel Cavia System Pada kesempatan kali ini saya akan meneruskan tutorial yang kemarin yaitu tentang membuat form data barang Nah, kali ini kita akan membuat dua buah form lagi yaitu form data supplier dan form data pelanggan Oke, kita buka saja VB-nya Nah, ini project yang kemarin, lalu kita klik project Add Windows Form Pilih Windows Form, lalu ubah namanya menjadi FRM Data Supplier Kita klik Enter atau klik Add Nah, maka akan muncul form baru Kita akan samakan form data supplier desainnya sama seperti form data pelanggan Tinggal kita tekan CTRL A Lalu CTRL C Lalu kita pastikan di form data supplier Kita tekan CTRL V Nah, tinggal atur saja posisinya Nah, seperti ini Kita kecilkan Nah, kita ubah kode barang Nama kode barang Menjadi kode supplier Nama barang Nama barang menjadi nama supplier Kita samakan dengan yang di database Kita lihat dulu database-nya Atau kita bisa buka PDF Kita lihat kembali Isi dari database apa saja Ada data supplier Nah, itu ada kode supplier Nah, itu ada kode supplier Nama supplier Alamat Telepon Kode supplier Nama supplier Kita ubah ini menjadi Alamat Dan stock Dan stock kita ubah menjadi telepon Nah, jika sudah Kita buat kembali Form data pelanggan Kita klik project Lalu add windows form Lalu pilih windows form Dan kita ubah namanya menjadi FRM Data Pelanggan Nah, maka akan muncul tampilan baru Kita copy Kita copykan saja Yang ini Atau yang database supplier Yang ini kita copy CTRL A Lalu Tekan Ctrl C Kita pastikan Di form data pelanggan Nah Kita sesuaikan ukurannya Kita sesuaikan dulu Tampilan ini Dan formnya kita perkecil Nah, seperti ini Kita ubah kode supplier Menjadi kode pelanggan Nama supplier Menjadi Nama pelanggan Kita ubah alamat Alamat Tidak perlu diubah ya Karena disini Ada alamat Dan telepon Jadi tidak perlu diubah Ada alamat Ada telepon Nah, kita buka lagi PDF-nya Pada solution explorer Klik dua kali pada form satu Lalu klik satu kali menu data master Dan klik dua kali pada menu data barang Lalu Anda akan diarahkan ke lembar kerja kode Dan masukkan kode berikut Kita copy saja kodenya Jangan lupa Jangan lupa download PDF ini di deskripsi box video yang part pertama Silahkan kalian cari video part pertama untuk mendapatkan PDF ini Tadi Tadi instruksi Kita klik form satu dot vb pada solution explorer Dua kali Lalu klik data master satu kali Lalu klik data pelanggan Karena data barang sudah kita lakukan di part sebelumnya Kita klik data pelanggan dua kali Nah, maka akan dibawa ke lembar kerja kode dari visual basic 2010 express Kita pastikan kodenya Tekan ctrl v Nah, ganti frm data barang ini Menjadi frm data pelanggan Seperti ini Lalu lakukan hal yang sama pada form data supplier Kita balik lagi ke form satu dot vb Lalu kita klik dua kali pada data supplier Nah, maka akan muncul lembar kerja kodenya Kita pastikan Lalu ubah form data barang menjadi frm data supplier Oh, maaf Karena ini namanya supplier vb Kita rename dulu ya Vb nya kita hapus Kita enter Nah, maka akan merubah Ini sudah benar Lalu kita file Dan save all Atau bisa tekan ctrl Shift S Oh, kita lupa Form data barang ini Kita ubah juga menjadi Frm data Data Penanggan Nah, seperti ini Ini kita ubah menjadi Frm data supplier Nah, seperti ini Kita save atau tekan ctrl shift S Kita start debugging lagi Atau tekan F5 Klik data master Klik data barang Maka yang muncul akan Form data barang Lalu klik data master lagi Klik data pelanggan Maka akan muncul form data pelanggan Kita klik data master lagi Lalu klik data supplier Maka akan muncul Tampilan form data supplier Oke, mungkin sekian tutorial dari saya Kurang lebihnya mohon maaf Jangan lupa Like, share, dan subscribe Channel Cavia System Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 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 Terima kasih